Dan pemirsa kita ke kabar selanjutnya di Masjidil Harum saat ini sudah tersedia layanan penyewaan skuter dan kursi roda yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji yang membutuhkan. Layanan skuter dan kursi roda di Masjidil Harum bisa digunakan oleh jamaah haji yang akan melaksanakan tawaf dan sa'i. Sewa skuter dan kursi roda sepenuhnya dikelola Masjidil Harum. Pengelola menyediakan jalur khusus untuk menjamin kelancaran pengguna. Perobosan baru tersebut bermanfaat bagi jamaah lansi amapun difabel. Khususnya saat tawaf mengitari ka'bah sebanyak tujuh kali. Dan saat sa'i berjalan dari safa ke marwah tujuh kali bolak-balik. Pemerintah Arab Saudi sendiri di Masjidil Harum telah menyiapkan layanan kursi roda dan juga skuter yang bisa digunakan oleh jamaah haji. Tentu saja berbayar dengan tarif yang nanti kita berikan rinciannya. Masjidil Harum ini bisa digunakan oleh siapa saja tetapi itu hanya di area Masjidil Harum. Nah untuk dari hotel menuju ke Masjidil Harum ini kita sudah berkoordinasi dengan seluruh petugas. Baik petugas kloter, petugas jamaah layanan jamaah lansia maupun juga petugas sektor khusus. Agar seluruh jamaah ini bisa diberikan layanan, bisa meraksanakan rukun-rukun yang harus dilaksanakan.